Nah masih seputar masalah hukum, ada satu lagi topik yang menjadi buah bibir semua orang, yaitu lagi-lagi kasus AA Gatot Beraja Musti. Reza Artamevia kembali dipanggil sebagai saksi di kepolisian untuk kesekian kalinya, tapi, tapi pemirsa, sepertinya kali ini dia banyak memberikan informasi yang cukup memberatkan AA Gatot. Nah kira-kira informasi seperti apa pemirsa, nanti kalau saat lagi tentu jadi insert lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan insert pagi dan berita kali ini kita akan memberitahukan tentang bagaimana jalannya proses pemeriksaan Reza Artamevia untuk kesekian kalinya sebagai saksi, tentunya dalam kasus AA Gatot Beraja Musti. Dan kabarnya pemirsa hari ini anaknya dengan almarhumah Ajima Said pun akan dipanggil sebagai saksi. Namun sebelum kita memberitakan nanti tentang bagaimana jalannya pemeriksaan dengan sang anak tersebut, kita konsen dulu deh. Berita yang sudah kita dapatkan kali ini, jadi kabarnya dari sekitar 39 pertanyaan yang diajukan kepada Reza itu, ada beberapa hal yang menguatkan bukti atau menjadi bukti terjadinya pencabulan kepada anak di bawah umur. Wah sepertinya cerita-cerita seputar AA Gatot dan pada pekan yang kita sangka ini hanya sekedar cerita yang tidak masuk akal, kok makin lama makin terbukti ya pemirsa. Jadi langsung kita melihat seperti apa nih update atau perkembangan terbaru dari kasusnya. Ini dia. Pada hari Senin 26 September kemarin, penyanyi Reza Artawevia kembali datang ke Polda Metro Jaya untuk penuhi panggilan penyidik. Sebelumnya Reza sempat diperiksa sebagai saksi terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal milik Gatot Beraja Musti. Kali ini pelantun satu yang tak bisa lepas ini penuhi panggilan penyidik atas kasus yang berbeda, yaitu terkait dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur. Dengan mengenakan baju kaos berlengan panjang berwarna hitam dan penampilan rambut barunya yang pendek berwarna hijau, Reza datang dengan menebar senyum kepada kerumunan para awak media yang sudah lama menanti kedatangannya. Kami siap. Usai pemeriksaan, akhirnya Reza yang terus didampingi kuasa hukumnya keluar dari gedung kriminal umum Polda Metro Jaya dengan sedikit lemas. Mengingat ia menghabiskan kurang lebih 6 jam lamanya menjawab pertanyaan penyidik. Bila sebelumnya sempat memilih bungkam dan hanya menebar senyum kepada para awak media, kali ini Reza memilih untuk sedikit buka suara. Reza mengaku dibuat merasa sangat nyaman oleh pihak penyidik, meski dicecar dengan 39 pertanyaan seputar guru spiritualnya. Namun saat kembali dicecar dengan berbagai pertanyaan, Reza memilih untuk meninggalkan kerumunan awak media dengan mobil hitam yang ditumpanginya. Sebagai saksi aja, sebagai saksi pelaporannya citra. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Pasti pelajaran atau pelajaran itu nggak mau? Tidak ada, tidak ada. Sebenarnya kita masuk terang itu kemasu operatif dah sih untuk menjawab pertanyaan? Ya keoperasi dong kan kita datang ke sini dan sekarang udah siap. Terima kasih kita lupa. Baik alhamdulillah. Alhamdulillah saya baik, saya sehat. Saya sudah datang memenuhi keanggilan sebagai saksi. 39 pertanyaan dan sudah saya jawab semuanya. Alhamdulillah juga di dalam semuanya penyidiknya baik sekali, gitu. Baik banget. Jadi ya karena sesama wanita ya maksudnya enak, jadinya kita ngobrolnya juga enak gitu. Jadi tidaklah suasananya nyaman lah gitu. Makasih, makasih, makasih perhatiannya ya. Makasih semuanya. Makasih banyak ya perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat tinggal. Hari ini yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan sebanyak 39 pertanyaan oleh penyidik dan dijawab dengan lancar dan kooperatif. Dan Alhamdulillah kita bisa sampaikan bahwasannya yang bersangkutan juga melihat termasuk beberapa korban saat pelecehan seksual ya. Jadi Alhamdulillah untuk pemeriksaan pada hari ini sangat membuat terang terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka sendiri, AAKB. Masih saksi. Tadi yang saya bilang bahwasannya kesaksian hari ini yang bersangkutan diperiksa cukup signifikan mengetahui beberapa korban yang kita sampaikan terdahulu. Korban 1, korban 2, korban 3 mengenal yang bersangkutan cukup mengenal di pada epokan mulai tahun 2007. Dengan kehadiran Reza yang memenuhi panggilan sebagai seorang saksi dengan menjawab puluhan pertanyaan dari pihak penyidik secara jujur Kombes Awisetyono mengaku jawaban Reza sangat membantu sehingga membuat pihak kepolisian menemui titik terang dan jalan keluar terkait kasus yang kini tengah menimpa Gatot Penaja Musti. Terkait dengan kasus pelajaran seksual yang dilakukan oleh AGB memang hari ini ada saksi Mbak Reza ya dilakukan pemeriksaan Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah saya baik, saya sehat saya sudah datang memenuhi panggilan sebagai saksi 39 pertanyaan dan sudah saya jawab semuanya Alhamdulillah juga di dalam semuanya penyidiknya baik sekali baik banget jadi ya karena sesama wanita ya maksudnya enak, jadinya kita ngobrolnya juga enak jadi tidak lah suasananya nyaman lah gitu Makasih, makasih, makasih perhatiannya ya Makasih semuanya terima kasih banyak ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Hari ini kita yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan sebanyak 39 pertanyaan oleh penyidik dan dijawab dengan lancar dan kooperatif dan Alhamdulillah kita bisa sampaikan bahwasannya yang bersangkutan juga melihat termasuk beberapa korban saat pelajaran seksual ya jadi Alhamdulillah untuk pemeriksaan pada hari ini sangat membuat terang terkait dengan perbuatan yang dituduhkan kepada tersangkat sendiri AAKB Masih saksi tadi yang saya bilang bahwasannya kesaksian hari ini yang bersangkutan diperiksa cukup signifikan mengetahui beberapa korban yang kita sampaikan terdahulu korban 1 korban 2 korban 3 mengenal yang bersangkutan cukup mengenal di pada epokan mulai tahun 2007 Dengan kehadiran Reza yang memenuhi panggilan sebagai seorang saksi dengan menjawab puluhan pertanyaan dari pihak penyidik secara jujur Kombes Awisetyono mengaku jawaban Reza sangat membantu sehingga membuat pihak kepolisian menemui titik terang dan jalan keluar terkait kasus yang kini tengah menimpa Gatot Keraja Musti Terkait dengan kasus pelajaran seksual yang dilakukan oleh AGB memang hari ini ada saksi Mbak Reza ya dilakukan pemeriksaan Walaupun kontennya seperti apa tetapi yang pasti sudah dikatakan tadi bahwa ada sedikit keterangan semakin terang terjadinya kasus ini jadi pastinya pemirsa mungkin dengan dihadirkannya Alia Mansaib pada hari ini sebagai saksi juga akan semakin membuat semakin terang lagi ya sudah kita ikuti terus perkembangannya seperti apa jadi saksikan terus insert dan berbicara mengenai Ali ya kali ini kita akan berbicara mengenai temannya itu Aurel ternyata Ali dan Aurel ini mereka merupakan sahabat tapi pembahasan saya kali ini bukan mengenai kasus A.A. Gatot Keraja Musti melainkan mengenai sebuah kasus lain yang tengah dialami oleh Aurel bukan kasus hukum sih pemirsa tepatnya kasus social media jadi postingan fotonya Aurel yang tampak cukup seksi mendapatkan banyak sekali komentar dari netizen dan foto ini juga diunggah oleh sang Bunda Ashanti tapi lucu Bunda Ashanti agak bingung fotonya mana yang seksi nah kalau gitu kita beri dulu sejenak sambil pemirsa bisa coba lihat nih di akun Instagramnya Aurel Ashanti kira-kira foto yang mana sih yang dibilang seksi berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi selamat menikmati selamat menikmati